selamat datang kembali di berisi selamat datang kembali di basic blast channel kali ini konten berisi di konten berisi kali ini kita bukan menginfokan album baru single baru kali ini berisi kali ini beda temen temen event kali ini geeks di kota kami sendiri black metal yang full kan jarang banget untuk akhir tahun ini dan kali ini ada lagi langsung saja kita selesai ini adalah Surabaya Black Fest Surabaya Black Fest Surabaya Black Fest yang edisi kelima ini adalah Eastern King Alliance ya aliansi sebuah raja-raja di timur di timur timur kan jawa timur ya di region kali ini ya beda banget dan event Surabaya Black Fest kelima ini diisi oleh 14 band cukup banyak ya walaupun yang gak sebanyak kalau gak pandemi ya bro ya kalau gak pandemi pasti lebih banyak tapi ya kita doa doakan aja ya bumi kita ini jadi sehat lagi dan lebih lebih ya bisa bebas menikmati event-event seperti ini dengan banyak-banyak band lagi menarik banget dan 14 band ini kita sebutin satu-satu ya kita sebutin satu-satu supaya lebih menarik supaya temen-temen yang khususnya di Surabaya yang nonton konten ini tau gitu yang main tuh band-band ini gitu loh ya di luar Surabaya juga ya di Surabaya juga banyak ya kita sebutin aja bro yang pertama ada bro yang pertama ini ada Parewangan ini dari Black Metal Surabaya ini teman-teman menarik banget ini Surabaya bener-bener aku bilang bisa jadi barometer ya barometer memang dulu memang dulu bro ya dulu era tahun 2000an itu Surabaya julukannya sendiri pun aku tahu banget tuh kota tanah suci Black Metal menarik banget iya Parewangan lalu ada Raven God ini sebelumnya Raven God ini dengan nama Mendiang Surabaya ya tadi karena mungkin ya suatu alasan ya jadi namanya jadi Raven God ya dibentuk tahun 99 jadi ya Ben lalu Ben Lawas lah bisa bilang ya ini ya Lalu 6 April 2020 ini berganti nama jadi Raven God dan yang selanjutnya ada Never True ini Black Metal Surabaya bener-bener menarik untuk kita denger atau kita lihat live-nya lalu ada apa lagi Judas 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 ini dibentuk 30 September 96 ini orang lawas lagi temen-temen temen-temen ini bener-bener album-albumnya ini bener-bener ngebut ngebut bisa bilang sangat produktif ya katakanlah mewakili Indonesia ya dengan visual mereka di Polandia dengan MJLE MJLE ya aku tahu itu MJLE lalu ada di Portugal ya ini band yang bisa dibilang band yang sedang naik daun disana yaitu Gahera itu ya visualnya sama 3 band ini dan yang vote ini yang dari Indonesia berikutnya ini 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 bisa dibilang pionirnya Black Metal di Surabaya berikutnya ini ada Lord Morgan ya ini aduh ini veteran dengkotnya Surabaya ini dan kalau ga ngomongin Black Metal kalau ga ada orang ini ga enak rasanya ya kita harap ini di Blackfest ini Surabaya Blackfest membawain cuman nantikan single-singlenya yang akan di kemas di album yang baru oh begitu kan yang kemarin kan kita udah review temen-temennya yang rembulan di pucuk cemara dan kan itu masih satu ya yang lain kan belum tahu semuanya siapa tahu nanti di Surabaya Blackfest mereka membawakan lagu-lagu yang akan dibawakan itu nantikan ya nantikan di Surabaya Blackfest ini dan yang selanjutnya bro berikutnya ada alam kubur Tadi kan Surabaya ini dari kota tetangga dari Sidoarjo kali ini lalu ini menarik ada dari terima kasih terima kasih terima kasih